BPJS Kesehatan Cabang Manokwari pada Mei ini sudah membayar klaim iuran fasilitas kesehatan tingkat 1 di puskesmas maupun dokter keluarga dan dana kapitasi kepada sejumlah rumah sakit di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Manokwari hingga mencapai 34 miliar rupiah. Terhitung sejak Januari 2019 hingga Mei ini, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari telah membayar klaim iuran fasilitas kesehatan tingkat 1 di puskesmas maupun di dokter keluarga dan dana kapitasi kepada sejumlah rumah sakit di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Manokwari sebesar 34 miliar rupiah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Merita Rondonungwu kepada Awak Media mengatakan khusus untuk biaya pelayanan yang terseluruhkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas dan dokter keluarga dan telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Manokwari sebesar 12 miliar 882 juta rupiah. Sedangkan untuk 6 rumah sakit yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Manokwari, baik rawat inap maupun rawat jalan, total yang sudah dibayarkan mencapai 21 miliar 771 juta rupiah. Biaya pelayanan kesehatan sendiri yang sudah kami bayarkan di tahun ini saja sampai dengan bulan Mei, karena kapitasi sudah terbayar sampai bulan Mei, untuk biaya pelayanan yang terseluruhkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu dari segi kapitasi ataupun rawat inap tingkat pertama di puskesmas dan dokter keluarga, total yang sudah kami bayarkan adalah 12 miliar 882 juta 350.561 juta, jadi sudah sekitar 12,8 miliar. Sementara itu, hingga April 2019, total peserta jaminan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang terdaftar mencapai 1.288.749 peserta. Sedangkan untuk jumlah peserta di wilayah cakupan kerja BPJS Kesehatan Cabang Manokwari yang meliputi 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kabupaten Kaimana mencapai 652.048 jiwa. Selain itu, terdapat pula 664 badan usaha yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Manokwari. Jumlah peserta se-Papua Barat, Provinsi Papua Barat, peserta jaminan Kesehatan Nasional se-Papua Barat, sampai dengan 30 April 2019 adalah 1.288.749. Jadi kalau lihat dari jumlahnya, kelihatannya sudah seluruh penduduk tercover. Sementara itu, untuk peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Manokwari mencapai 31.282 peserta, namun rupanya yang aktif hanya 10.949 peserta. Natalindo Kirewai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!